Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Isti Kurnaydi. Kita akan mengikuti bacaan Alkitab Harian untuk Anak. Hari ini, tanggal 12 Desember, bacaan Alkitab kita, Kolose Pasal 3 dan Pasal 4. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Manusia Baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu perjabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat. Orang barbar atau orang skit, buddha atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil untuk menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat, mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan masmur, dan puji-pujian, dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapak kita. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan sekenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Hai Tuhan-Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu, berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Penutup dan salam Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh titikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud, supaya kamu tahu akan hal ihwalkami, dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan bernapas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Justus. Hanya ketika orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epaphras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu berkumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh, sebagai orang-orang yang dewasa, dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu, dan untuk mereka yang di Laodekia dan Hyerabolis. Salam kepadamu dari Tabib Lukas yang kekasih, dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodekia, juga kepada nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah, supaya dibacakan juga di jemaat Laodekia, dan supaya surat yang untuk Laodekia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkibus, perhatikanlah, supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri, ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu. Anak-anak, demikianlah bacaan firman Tuhan hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat melakukannya. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih.